I will always remember model asal Francis Mateserni bahkan hubungan itu pun sudah mendapat restu dari orangtua Valerie namun hubungan itu pun kandes Kini Valerie dikabarkan dekat dengan Raffi Haikal yang merupakan putra dari ketua MPR Zulkifli Hasan Kedekatan keduanya terlihat saat beberapa kali Valerie mengunggah foto kebersamaannya dengan Raffi di Instagramnya begitu pun sebaliknya Apa tanggapan sang ayah tentang hubungan Valerie dengan Raffi Haikal? Benarkah ayah Valerie memberikan batasan-batasan kepada anak-anaknya dalam berpacaran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi, no secret Ini ada Valerie ya, yang dia udah 2 tahun ya kamu di London, balik ke Indonesia ini untuk sebulan doang? Iya sebulan setengah Oke tadi dia cerita, dia sekarang kan ambil jurusannya politik Tapi abis ini dia mau ambil S2, ambilnya film di New York Wow, kayaknya kamu gak pengen balik ke Indonesia kayaknya Valerie ya? Gak mau, cuman aku pengen sekolah dulu, aku pengen fokus sekolah dulu Oke aku mau nanya nih Talarik, kan kamu juga anaknya public figure ya, kamu pun sekarang jadi public figure Kalau yang tadi, manggilnya Kak Talarik ya, oke Kak Talarik tadi mengatakan bahwa khawatir kalau pemberitaan terhadap orang tua itu berpengaruh terhadap anak-anak Kamu pernah merasakan seperti itu gak sih? Sebagai anak yang orang tuanya ada di dunia hiburan Pastinya orang tua aku tuh bener-bener they play a very important role in my life So whatever happens to them, I feel for them Apalagi semakin aku bertambah umur, aku semakin ngerti situasi mereka and everything So menurut aku, if my parents feel sad, I feel for them too Jadi kalau orang tua sedih kamu ikut, kalau orang tua lagi berantem? Apalagi berantemnya terus di expose media gitu? Itu pasti aku, I will always try to be the water in every fire situation Kamu mencoba mendamaikan, jadi jalan tengah seperti itu Tapi ada gak sih ketika kamu, mungkin waktu lebih kecil ya, membaca berita tentang kedua orang tua kamu Terus kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu percaya itu membuat kamu down atau kamu tanya? Apa yang orang tua kamu lakukan untuk mendanakan kamu? Pastinya kalau misalnya orang tua, they don't wanna include me in things yang bakal bikin aku worried atau distract me from school Tapi kalau misalnya orang tua aku public figure, pasti word goes around And like pastinya aku juga at the end of the day, pasti aku tahu Waktu itu sampai aku tahu dari teman sekolah aku malahan Dan setelah aku tahu, aku tanya mama papa, disitu they sat me down Walaupun aku masih kecil, mereka tetap jujur about the situation Dan aku sebagai anak juga harus ngertiin kondisi mama papa That not everything will turn out the way we wanted to turn out Yang artinya adalah tidak semua hal itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan itu menenangkan kamu? Ya, because life goes on Tapi sempat membuat kamu sedih, marah Pastinya doang, amin Kita, kalau aku melihat orang tua berantem, like Kedua sosok yang paling aku sayang, that I look up to Itu pastinya I expect something perfect But I know again that not everything is perfect So, again I will always try to understand the way too Memahami ya, dewasa sekali ya kamu ya Oh kasih tep tangan dong Hey Oh nah, oh nah Penonton saya kalau kamu ngomong bahasa Inggris, mereka agak terus lost in translation gitu ya Agak bingung, aduh deh Baca terjemahannya di bawah ini, oke Ini ada beberapa kedekatan kamu dan papa, mama, kakak dengan Excel, Matthew Nah, ini adalah gini foto kamu, kedekatan kamu dengan putra ketua MPR Wah, namanya Raffi Haika Hahaha, ini sebenernya mau kita tanya juga nih Jadi kamu sama, dia sekolah di London juga? Dia di New York, aku di London Oh jauh ya, terus jadi ini ketemu di? Kita, kalau dia gak ke London, aku ke New York Oh emang sekolah, emang temenan? Atau lagi PDKT? Kita udah temenan, we have relationship And it's a bit like private to us, but like Kita udah kenal dari kelas 4 SD Oh kenal dari kelas 4 SD? Iya, kita emang deket dari kelas 4 SD Oh, orangnya kayak gimana sih sih Raffi? He's... Tunggu, tunggu, tunggu Hai Carl, kamu sekolah di New York ya? Kamu sekolah di London? Iya, iya, iya Tolong bantu penonton saya dong, ngomongnya bahasa Indonesia Ayo, tapi kenal dari kelas 4 SD ya? Iya, aku setahun lebih tuanya aku kelas 5 dia kelas 4 Ketemu di mana bisa ketemu sih? Satu sekolah Oh, 1 sekolah? Oh di itu? Tiara bangsa Terus bisa ketemu lagi pada saat sekolah di luar itu sama-sama Karena kita deket dari dulu Oh emang selalu deket It's nothing new Orang-orang aja baru tau sekarang Jadi kita dari dulu udah temenan baik Terus pas, kan dari grup kita yang Sekolah di luar cuma kita kan Jadi kayak kita punya experience-nya bareng Terus kayak kita pokoknya Semuanya bareng lah, dia ke London, aku ke New York Tapi semuanya masih sama Jadinya kita doang deket Padahal London Menyuok tuh jauh loh ya Kamu mainnya jauh ya, gitu ya Dulu kan mungkin kalau rumahin sejakat-jakat aja deketan I mean, real friends stick around Pernah gak sih misalnya Kejadian nih, misalnya Valerie lagi galau banget Terus dia nelfon kamu, sini dong haika Aku mau curhat ya gitu, pernah gak Lo sering banget Makanya dia tiba-tiba kayak Nelfon aku, dia ke rumah ya Gue lagi galau nih, terus ya udah boleh Tapi kalau lo nangis lo langsung pulang ya Gue udah capek Oke gitu deh, dan sebaliknya gak pernah dia Oh gak pernah galau Aku gak pernah galau Ya jarang sih, tapi We balance each other Gimana cara balance-nya, Kak? Tiga karakter tentang Valerie Valerie tuh pokoknya independen banget Terus pokoknya orangnya pintar banget Kayak dia business minded banget Tau apa yang dia mau Dan kalau dia mau itu pasti kayak langsung Dikerjain Iya, langsung pokoknya Sama satu lagi itu Sebenernya balernya itu lucu Tapi bukan kayak humoris Lucunya itu kayak Dengan gaya-gaya Gaya gemes aja Tiga hal tentang Haikal Haikal itu orang yang bener-bener straightforward Dan aku suka banget orang yang bener-bener straightforward Jujur? Jujur Dan dia super pintar, dia tahu apa yang dia mau Dan dia juga independent banget Oh, jadi kalian sama-sama pintar dan sama-sama independen Gitu ya, oke nih Ini ada posting-nya Rafi yang dikomentarnya sama Valerie Terus rame netizen-nya ya Apa sih, posting-nya apa sih? Coba kita lihat Posting-nya yang mana sih? Nah Waduh I'd like to thank my new stylist, assistant, life coach, and friend Valerie Thomas Ini salah satu kegiatan kalian kalau lagi bareng-bareng Kamu ngedandanin dia gitu Iya, jadinya kan Oh gitu Jadi dia tuh kayak Aku kan soalnya Karena kalau di New York tuh jarang banget Kayak yang namanya pake baju tuh cuma pake kaos putih setiap hari kan Pakai baju aku jadi dia Iya, iya Semua jaket yang keren-keren di Instagram tuh punya balai dipinjemin semua Karena aku tomboy banget Aku super tomboy Iya Jadi aku selalu beli men's clothing Hence dia bisa pake Iya Terus dia kalau ngeliat aku pake kaos putih tiga hari sekali tuh Kayak udah geta-geta Udah ganti lu boleh nih Dia datang ke London bawa lapan kaos putih yang sama Iya Terus di buang-buang pra What should I wear today? Gampai tanya sama semua katanya Eh berarti kamu tau semua tentang Valerie dong ya Termasuk cowok-cowok tipe dia Selamat berikutnya di Jangan kemarin mati Tetap di Rupi Pada perempuan Rupi